Intro Selamat siang peran netizen, menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Apakah Rituan Kamil Ingin mengincar Pendukung-pendukung Anies Baswedan Atau yang dikenal dengan Abah Anak Abah ini ya Saya kira agak sulit ya Rituan Kamil ini mendapatkan respon Dan simpati ya Dari anak Abah ini, karena Kelihatannya sekali bahwa Sekarang ini bagaimana perlawanan Perlawanan dari anak Abah ini Dari simpatisan atau pendukung-pendukung Anies Baswedan Mereka memberikan perlawanan Akan memberikan Kolput atau Suara tidak sah Tapi bagi kami adalah suara tidak sah Itu dalam demokrasi kita Juga tidak baik begitu kan, artinya Saya menganggap bahwa Kalau kolput Itu saya kira Tidak ada masalah Karena Kalau kolput nantinya Ya Bisa dipertanggungjawabkan Sebagai bentuk perlawanan-perlawanan Terhadap Orang-orang Atau pemilih yang kemudian Mereka tidak suka pada Pemimpin-pemimpin itu Tapi kalau tidak sah Suara tidak sah Ya Bisa saja nanti Dihitung kembali disitu ya Dengan catatan Dengan catatan Suara tidak sah itu bisa digunakan Bagi orang lain Bukan kolputnya Tapi kolput itu kan Sudah dihitung Begitu kan Sudah tidak ada Tanda coblos Menyoblos Begitu kan Artinya Suara sah Suara tidak Apa namanya Suara yang tidak dipakai itu ya Memang Kenyataannya ya Ada saksi Begitu kan ya Makanya itu suara tidak sah Tapi kalau topadakinya Suara yang dicoplos Yang sudah tidak sah Bisa saja disah Seperti ya Kejadian-kejadian kemarin Bagaimana si rekap itu Begitu kan Itu kebanyakan Suara-suara yang kemudian Kabarnya Suara yang tidak sah Bisa saja disah Artinya Artinya Dalam hitung-hitungan itu Begitu kan Justru kalau suara yang Yang tidak sah disitu Akan gampang Akan lebih gampang Untuk diklaim sebagai Suara yang sah Tapi kalau kolput Itu tidak bisa Karena ada Apa namanya Karena ada hitung-hitungan Yang kemudian Di Apa namanya Di Saksi itu Begitu kan ya Itu Menunjukkan bahwa Kolput itu menunjukkan Artinya Sesuatu yang legalitasnya Ya Itu sudah tidak bisa Dota hati Begitu Mau dicoblos kemana Mereka kolput Artinya apa Artinya Suara yang kemudian Banyak orang yang tidak Memilih disitu Tidak dihitung Tidak masuk perhitungan itu Begitu kan Saya kira Kalau Rituan Kamil Ingin Apa namanya Ingin punya Ingin Meraih simpati Dari anak abad ini Justru saya kira Rituan Kamil Harus dekat dengan Anies Baswedan Itu salah satunya Begitu kan Karena di pilkada Degi Jakarta Bagi Rituan Kamil Agak Tidak begitu pusing Karena sudah dipastikan Bahwa Rituan Kamil itu Bisa menang Karena lawan-lawan Dari Rituan Kamil itu Sudah tahu sendiri Bahwa Seperti Pramono dan Danokarno Pramono tidak begitu Dikenal di masyarakat Hanya Rano Karnonya Begitu kan Tapi bukan Tidak mungkin Rituan Kamil itu Kalah Saya kira Berbagai perlawanan Dari masyarakat DG Jakarta hari ini Untuk melawan Dan menolak Rituan Kamil Untuk menjadi Sebagai gubernur DG Jakarta Dan itu sudah terjadi Di beberapa daerah Yang saya amati ini Dua daerah Yang kemudian banyak Yang menolak Rituan Kamil Dan kemungkinan Agak-agak sulit Juga Rituan Kamil Diterima oleh Para pendukung-pendukung Jack Mania Dan sebagainya Karena kita lihat saja Bahwa Rituan Kamil ini Kan dikenal dengan Dedengkot Boboto Di situ Sehingga Orang akan melihat Begitu kan Walaupun sekarang ini Tidak jelas Rituan Kamil ini Yang ditawarkan ke Jack Mania Itu masih belum jelas Kalau Pramono Rano Karno Sudah jelas Bahwa Kalau mereka terpilih Jis akan dijadikan Sebagai humusnya Persija Tapi kalau Rituan Kamil Masih belum ada Di belakang Rituan Kamil Orang-orang Yang kemudian Dianggap Tidak suka Pada karya-karya Anies Baswedan Itu pada kenyataannya Orang akan berpikir Bahwa Wah sama saja Mereka akan Apa namanya Mengembangkan Dan program Dari Anies Baswedan Bisa saja Seperti itu Tapi inilah Inilah yang Yang saya amati Dan realitasnya Tapi kita lihat saja Ini Incar suara Anak Abah Di Jakarta PKS rela Jadi mediator Agar RK Bertemu dengan Anies Baswedan Ya Baru kita bahas saja Sudah-sudah Medianya sudah muncul Begitu kan Artinya apa Artinya bahwa Rituan Kamil Dengan Anies Baswedan Ini sahabat lama Karib lama Tapi soal-soal politik Tidak ada yang namanya Teman Tidak ada yang namanya Persahabatan Yang ada disitu Adalah Atas nama Rasa Kepentingan Kalau semuanya Adalah sebah kepentingan Ya Mending Anies Baswedan Tidak usah lagi Ya karena partai Punya kepentingan Dan kekuasaan Masing-masing Inilah yang kemudian Reaksi ini akan Membuat gertakan Kepada partai-partai Ya terutama Yang mendukung Anies Baswedan Terutama PKS Begitu kan Bukan tidak mungkin Anies Baswedan Dan para pendukung-pendukungnya Dan simpatisannya Akan membuat partai baru Sebagai Gebrakan baru disitu Begitu kan Saya setuju Begitu Kalau Anies Baswedan Ini membuat partai baru Disitu Kenapa Karena bisa saja Ya Perlawanan-perlawanan Para pendukung-pendukung Anak Ibah ini Ya sekitar 40 juta Relawan disitu Ya bukan tidak mungkin Mereka akan gabung Kepada Partai Anies Baswedan Lalu kemudian PKS PKB Ya partai Nas Mungkin agak Agak lambat Lalu simpatisan mereka Akan gabung Kepada Anies Baswedan Ini yang kita Amati Begitu kan Nampaknya Ya Nampaknya Partai baru Anies Baswedan Ini mulai dibisik-bisiki Begitu Janganlah Pak Anies Janganlah Pak Anies Ya Janganlah buat partai itu Nampaknya bisikan-bisikan itu Sudah terdengar dari Anak-anak abah ini Coba kita baca Ya ini Incar suara anak abah Di Jakarta PKS rela jadi mediator Agar RK bertemu Dengan Anies Baswedan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Khoyrudin Menyebutkan Pihaknya ingin Membantu Mempertemukan Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ritwan Kamil Dengan eks gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dengan cara ini Diharapkan RK mampu Menarik dukungan Dari pendukung Anies Yang biasa disebut Anak abah ini Namun ia belum memastikan Kapan pertemuan ini Akan terjadi diadakan Khoyrudin Masih menunggu Waktu yang tepat Menjalin komunikasi itu Artinya Bukan tidak mungkin Ritwan Kamil Akan bertemu itu Ya Dan sekarang Mengapa Anies Baswedan Ini menjadi rebutan Untuk bisa bertemu Karena suara-suara Anies Baswedan Sangat potensi sekali Untuk memenangkan Kontestasi Pilkada DKI Jakarta Salah satu Yang menjadi rebutan Disitu adalah Simpatisan Dari pemilih PKS Yang kemudian 95% Dari data SMRC Menunjukkan bahwa Ya 97 95% Kalau tidak salah Mereka pemilih PKS Akan Akan mendukung Anies Baswedan Artinya apa Artinya Kalau Anies Baswedan Berpihak kepada Satu calon Baik itu Pramonoranokarno Atau Ritwan Kamil Suswono Maka yang terjadi Dipastikan menang Disitu adalah Ya Apa namanya Orang-orang yang kemudian Didukung oleh Anies Baswedan Nampaknya Anies Baswedan Berada di tengah-tengah Begitu kan Ya Mungkin masih mempertimbangkan Bagaimana PKS Ya Bagaimana PKS Mendukung Anies Baswedan Di Pilipeh 2029 Banyak yang kemudian Menaikkan Elektabilitas mereka Tapi pada kenyataannya Harus politik Tega-tegaan Jadi Anies Baswedan Itu Jangan hanya Berpikir idealis Begitu kan Harus berpikir Jauh-jauh Disitu Begitu kan Untuk menunjukkan bahwa Politik kita harus Tega-tegaan Seperti PKS Tega Yang meninggalkan Anies Baswedan Tidak dipilih Padahal elektabilitas Pempopularitasnya Sangat tinggi Maka Anies Baswedan Juga tega Membuat partai baru Sebagai gertakan Atau gebrakan baru Kepada Partai PKS Ini yang kemudian Kita lihat Kalau wadah Pendukung Anies Baswedan Sampai hari ini Tidak ada wadah Maka yang jelas Diuntungkan disitu Adalah PDP Ini secara realistis Makanya Saya yakin Dan saya setuju Bahwa Anies Baswedan Akan Membuat partai baru ini Sebagai bentuk Perlawanan Bisa saja Politik itu harus Taktis Jangan hanya Idealis Idealis itu Oke lah Orang-orang Berpikir secara idealis Tapi taktisnya Harus dimainkan juga Disitu Walaupun Menganggap bahwa Ini sebagai bentuk Perlawanan Dan ketika Anies Baswedan Beredar akan membuat Partai baru Mulai PKS itu Mulai Agak sindir Anies Baswedan Wah tidak semudah Itu membuat Partai baru Orang-orang Mengatakan seperti itu Bahkan petinggi-petinggi PKS juga Mengatakan seperti itu Saya kira Ini ada Nuansa ketakutan besar Ketika Anies Baswedan Membuat partai baru Partai baru Anies Baswedan ini Kalau diikuti 30 juta orang Dipastikan nanti Di Pilpres 2029 Pasti mereka Akan bisa Mengusung Kadernya sendiri Di beberapa Pilkada Nanti Bisa lolos Di parlemen Keuntungannya apa Keuntungan bisa saja Partai Anies Baswedan Akan dilirik oleh Pemerintah Disitu Bukan tidak mungkin Lagi di beberapa Daerah Pilkada Pilkada serantak itu Akan ada Koalisi-koalisi Yang kemudian Dari pendukung-pendukung Anies Baswedan ini Bisa saja Berkoalisi dengan PDP sebagai Representasi oposisi Inilah politik yang ada Anies Baswedan Bisa juga Melanjutkan Di Pilkada Dekat Jakarta Dengan partainya sendiri Logikanya kan sederhana Ini kan barang bagus Anies Baswedan Bos Barang bagus itu Ketokohannya Dan Anies Baswedan Tidak pernah pudar Walaupun Elektabilitas Dan popularitas Mereka turun Tetapi Ketokohan Anies Baswedan Kalau mereka punya Partai Maka Anak Abah ini Tetap Akan memilih Partai yang didukung Atau yang digagas Oleh Anies Baswedan Inilah realitasnya Jarang Tokoh-tokoh Seperti Anies Baswedan Yang komitmen Tidak mudah Diatur Orangnya Jujur Orangnya Disiplin Idealis Tidak Tidak ada Anies Baswedan Dan bisa punya Partai Kita harus Desak Terlebih dahulu Kalau tidak Ada desak Kita Mau ngapain Begitu kan Oke Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Sampai jumpa